Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan nilai sementara kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penerapan IKTP di Kementerian Dalam Negeri mencapai 1,1 triliun rupiah. Dan berikut modus korupsi pengadaan IKTP yang kami rangkum dari berbagai sumber. Mas Tama mungkin bisa memberikan catatan ya mengenai memang modus korupsi dari pengadaan IKTP ini ya? Ya sebetulnya kalau bicara soal modus tidak ada hal yang baru yang kita anggap canggih dalam kasus ini. Tapi terus berulang. Nah dalam kasus ini sebetulnya kan yang kita perlu garis bawahi adalah ada hal persekongkolan tender yang terbukti. Nah apa yang terjadi? Berarti ada komunikasi yang dibangun antara sesama pihak pengusaha dan juga dengan pihak pemerintah. Nah ini yang dalam pandangan kita korupsi paling besar atau mungkin terjadi karena pada vertikal komunikasi ini. Nah komunikasi ini kapan terjadi? Komunikasi terjadi itu secara terbatas dan dilakukan sebelum tender dimulai. Jadi jauh-jauh hari sebelum tender dimulai sudah ada komunikasi. Oh kira-kira proyeknya akan bicara soal ini, nilain sekian, pengarahan sekian. Yang sepanjang saya ketahui itu ada semacam komunikasi via email diantara para pengusaha dan juga pihak dari kementerian. Dan ini yang kemudian juga terlihat dalam putusan KPPU. Nah jadi KPPU sudah mengatakan ada persekongkolan tender. Nah sebetulnya itu yang menjadi poin utamanya. Ada pertemuan-pertemuan, ada sejumlah komunikasi yang dilakukan secara aktif, apalagi sudah bicara soal teknis proyek sebelum tender dimulai. Jadi pada saat KPPU sudah merekomendasikan ada persekongkolan tender, seharusnya memang respon yang paling baik adalah memang kemudian menghentikan. Tapi ini kemudian justru diteruskan ya? Ya betul tadi KPPU sudah kasih masukan, tadi dibilang ada persekongkolan tender, ini justru dijawab dengan putusan banding. Ya walaupun dibanding putusan KPPU dibatalkan. Tapi dalam pandangan saya secara substansi ada beberapa hal penting yang terbukti di sana, yang terutama soal persoalan tender. Jadi ketika ada persoalan tender, ada komunikasi, maka itu sudah mulai dari sana. Harga-harga, kemudian harga-harga satuan, yang tadi juga sudah saya singgung di awal, misalkan soal harga chip misalnya. Silahkan cari perbandingan-perbandingannya. Dalam kapasitasnya misalnya, kenapa hanya 8 kilobyte misalnya? Padahal 8 kilobyte buat foto Facebook aja nggak muat. Ini akan rencananya nanti buat pemilu katanya. Bahkan desain ke depan bisa buat perbankan dan buat criminal record. Mas Tama ini komunikasi antara pengusaha dan juga pemerintah seperti itu. Ini komunikasi dengan ataupun posisi dari legislatif sendiri bagaimana ini? Nah ini yang kemudian belum terlihat soal komposisi penganggarannya. Karena soal penganggaran ini terlihat lebih smooth ketimbang hambalang. Kalau hambalang kan dia mudah sekali dilihat karena banyak kecurigaan-kecurigaan. Anggaran naik dalam kurun waktu dalam bulan. Terus kemudian proses anggaran tambahan juga naik dalam waktu yang hitungan bulan, tidak tahunan. Beda dengan di KTP yang memang di anggarannya tidak begitu banyak memancing kecurigaan banyak pihak. Jadi lebih smooth mungkin dalam pandangan saya. Nah sehingga saya juga tidak punya gambaran lebih detail dan terjamin soal potretnya. Jauh ini hanya melihat soal komentar-komentar Nazaruddin saya dalam pemberitaan. Nah mengenai Nazaruddin kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Karena nanti kuasa hukum Muhammad Nazaruddin Ibu Elsa Sharif akan bergabung berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Tetaplah bersama kami.